Lalu bagaimana kondisi arus mudik di hari pertama Juti Bersama Lebaran Pemirsa sore hari ini di Jalan Arteri Kalimalang? Sudah ada Leo Chandra yang akan menggabarkannya langsung untuk Anda. Leo silahkan dengan pantauan Anda di Kalimalang sore hari ini seperti apa kepadatannya? Baik Tisa dan juga Pemirsa saat ini saya sudah berada di Jalan Litas Kalimalang dan memang jalur ini itu biasanya digunakan oleh mereka yang mudik dengan menggunakan roda dua atau sepeda motor dengan ke arah tujuan Jawa seperti itu. Dan untuk saat ini dimudik 2023 dimana memang diketahui jumlah pemudik sangat meningkat sebanyak 47 persen. Dan saat ini saya akan mewancarai Ibtu Mian Siregar merupakan kapal spam dari pasar Sumber Arta. Selamat siang Bapak. Selamat siang menjelaskan sore ya Pak ya. Boleh dijelaskan bagaimana ini Pak untuk arus mudik di 2023 bagi mereka yang mengendarakan sepeda motor Pak? Oke prediksinya memang bagi mereka yang akan melaksanakan mudik untuk pulang kampung. Untuk tahun ini diprediksi mengalami pelonjakan atau kenaikan. Jadi untuk itu kami di pospap ini bersiap untuk mengantisipasi apabila terjadi situasi kemacetan maupun pelonjakan pemudik. Nah kira-kira Pak untuk saat ini sendiri Pak, karena ini kan saya lihat ada dua arah yang berbeda ya Pak, berarti belum diberlakukannya rekayasa satu arah ya Pak seperti itu? Ya betul sekali, memang kalau untuk pilihan rekayasa itu apabila situasi mengalami stag ataupun mengalami kepadatan yang sangat berarti, kami akan melaksanakan rekayasa seperti salah satunya one way. Artinya dengan cara one way yang arah ke Bekasi maupun ke Kerawang, kita arahkan lurus semua. Dan untuk sebaliknya mereka yang mau memasuki kota Jakarta, kita arahkan di jalan yang sebelahnya Pak. Berarti bisa dikatakan untuk masyarakat yang menuju ke arah Jakarta lebih ke seberang ya Pak ya, ke arah seberang. Karena ini kita ketahui bahwasannya memang ini ada untuk saat ini masih dua jalur seperti itu ya Pak ya? Betul sekali, memang kalau saat ini memang situasi masih bisa terkendali. Jadi artinya dalam kondisi masih normal, nanti apabila ada kenaikan pelanjakan untuk arus lalu lintasnya, kita akan lakukan rekayasa one way dengan cara seperti yang arah ke Bekasi maupun ke Kerawang, kita luruskan semua dan yang mereka mau ke Jakarta, kita arahkan melalui jalan yang sebelahnya Pak. Kalau untuk tahun ini Pak, apakah ada perbedaan yang signifikan mulai dari pemudi kemudian adanya kesulitan yang mungkin dialami oleh pihak kepolisian sendiri, apalagi kita mengingat bahwasannya memang jalur lintas Kalimalang ini dipadatin oleh pemudik yang menggunakan roda dua seperti itu Pak? Ya memang kalau prediksi peningkatan itu sudah pasti ada ya, karena memang prediksi pemerintah juga mengatakan ada kenaikan jumlah pemudik yang akan berangkat. Mengingat situasi juga mereka saat ini tidak ada lagi pembatasan. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi keadaan-keadaan lonjakan seperti itu, baik roda dua, karena dominasi rata-rata yang melewati sini adalah roda dua. Oleh sebab itu, kita akan lakukan suatu rekayasa apabila terjadi lonjakan. Baik, siap. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya sebentar. Dan ya itu provinsa tadi merupakan yang disampaikan oleh Pak Mian Sreger, bahwasannya memang untuk jalur lintas dari Kalimalang ini memang untuk saat ini belum terjadi yang namanya rekayasa lalu lintas seperti one way. Namun diperkirakan, karena kita mengingat bahwasannya di tanggal 19 ini merupakan cuti bersama. Dan kemungkinan jika nantinya ada kepadatan pengendara motor yang ingin melakukan mudik ke arah Jawa, nantinya akan diberlakukan one way. Seperti itu Tisa kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda langsung dari Kalimalang.